Intro Demikian saya mengabarkan Saya posisi ada di jalan-jalan Cianjur, Contipu, Puncak, Pokor Nah sementara saya ini bau investigasi Ke desa Lupa lagi nih biasanya Kalau kecepatan Cianjur, Provinsi Jabar Nah disitu ada salah satu Apa namanya Program Desa Yang dikutuk sama pemerintah Memang menurut informasi Yang sudah nyampe ke kantor redaksi kami Khususnya kegulapan TV Disitu sangat komosi, sangat mandali Harusnya mandali itu aman terdiri kendali Jadi memang Mengenai masalah KPM KPM Salah satunya Itu disesuai Nah ketika KPM Katakan PLT Dede PLT Ya kan? PLT Yang namanya PLT itu Pazor rasu dunai Gitu Kadang-kadang orang yang tidak tahu saya tidak paham Kalau saya kan sudah tahu PLT itu 300 ribu per bulan Kalau dihitung Setelah matematika itu Dalam satu tahun itu berarti 3 juta 6 ratu Nah kalau misalkan Ada 20 KPM Ada 30 Itu jumlah besar Tidak 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 Total semua mencapai Angka 2,3 miliar Dan anggaran tersebut Dialokasikan sesuai prosedur Saat ditanya terkait Alokasi untuk ketahanan Pangan dan bantuan langsung Tunai PLT Yang bersumber dari Anggaran dana desa Ia mengatakan Semua itu dilaksanakan Berdasarkan melalui Mekanisme musyawarah Rapat baik di tingkat Kedusunan Mustis Dan dan di tingkat Desa Mustis dan Itu sudah dilaksanakan Sementara di lain Pihak Ketua Umum Lembaga Pemantau Independen Tidak Pidana Korupsi Indonesia Aset Zamzam Pihaknya sangat mengapresiasi Kinerja Kepala Desa Sukamaju Yang telah berhasil Melaksanakan tugasnya Sebagai pemerintah Untuk mengayami Masyarakat Desa Sukamana Dari Kabupaten Cianjur Kamraman Anggi Dan reporter Palapa TV Dia Dhani mengabarkan Itu Pak Indra nih Pak Indra sehat Pak KD sehat Enggak Kan Kurang Kekuang Baik Pak Indra Pak Indra itu 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 akumulasi keseluruhan dengan saya sudah menerjunkan anggota di anggota LPI untuk investigasi di Desa Sukamana terkait dengan realisasi penerapan di anggota LPI hasil prosjek tersebut ternyata di Desa Sukamana Pak sangat kondisif semua angkalan direalisasikan dan disebabkan langsung dengan aturan khususnya agar semua yang menuju pelaksanaan dari Desa Sukamana dan percaya bahwa Desa Sukamana sangat kondisif, sangat aktif begini Pak, kalau saya sendiri itu bisa di di oper namakan dengan operasi yang tidak dan sebagainya dan itu pun hasil prosjek amgota saya di lapangan untuk Desa Sukamana ternyata BAPM itu tidak ada yang salah Pak karena mereka mengalokasikan sesuai dengan sesuai Pak ya terus yang ketiga Pak misalkan di dalam SPJ Pak ya ke rapat baton ya tapi ini di dalam ini relator di lapangan pengerasan itu menurut Pak tidak diperlukan oh itu tidak benar Pak itu tidak benar karena itu memang melantar istilahnya aspek ya Pak ya sudah melantar laksanaan atau laksanaan tidak sempurna dengan apa yang harus dilaksanakan harus dilaksanakan oleh hal yang lain tapi untuk di Desa Sukamana Kecamatan Cekina kebetulan jadi tidak ada apa-apa masalah seperti itu Pak terus BLT kemudian ketahanan pangan semua di Desa Sukamana dilaksanakan sesuai dengan prosedur mekanisme yang terlaku itu itu saya dari lempah ke pemantau LPI di pikir Indonesia kebetulan saya sebagai ketua umum saya mengapresiasi tinggal di Desa Sukamana iya dia sudah melaksanakan sesuai tugasnya kita kita jawab di Desa Sukamana ya mungkin begitu saja Pak ketung begitu saja penyampaian dari Palaka TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih